Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas Dini di channel DimDims Setelah sekian lama, akhirnya gue diberi kesempatan untuk mereview sebuah monitor gaming dari salah satu brand besar, yang kalian juga pasti sudah tahu itu dari judul dan thumbnailnya Nah ini adalah salah satu monitor gaming yang baru datang ke studio gue Itu sekitar beberapa hari yang lalu ya Gue sangat terima kasih sekali lagi kepada Philips Indonesia yang telah mensponsori video ini Bagi yang kalian suka dengan channel ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian di kolom komentar Sebelum kita menunjukkan videonya, seperti biasa Intro dulu Brand dari Philips ini mengeluarkan sebuah monitor dengan seri gaming Tipenya ini adalah 272 M8CZ Dengan tampilan Curve yang memiliki spesifikasi tinggi yang cocok banget untuk para gamers yang sedang mencari gaming monitor tipe Curve Untuk ukuran ini sendiri ada berbagai macam pilihan yang ditawarkan oleh Philips Itu ada 24 inch, 27 inch, dan yang terakhir itu adalah 32 inch Dan spesifikasinya itu semuanya sama aja Hanya berbeda di ukuran monitornya aja Yang 27 dan 32 itu hanya berbeda di ukurannya aja yang lebih besar 32 Nah kalau 24 inch itu ukurannya beda Dan juga memiliki refresh rate itu hanya 144Hz aja Nah untuk 27 dan 32 itu sama memiliki 165Hz Boxnya ini gue bisa bilang cukup premium banget Ya emang seharusnya sih seperti ini untuk ukuran gaming monitor Yang bisa dibilang spesifikasinya itu tinggi Dari tampilan boxnya ini Kalau kalian lihat itu keseluruhannya Bungu warna biru dan tampak glossy Yang menandakan monitor ini emang spesial dalam hal boxnya Apalagi di depan boxnya ini sudah tertera sangat jelas sekali Spesifikasi dan juga tampilan dari monitor ini Yang tampak lumayan besar Pada saat membuka box dari monitor ini Itu lumayan mudah Cukup didorong aja dari boxnya Untuk di dalam packagingnya ini Terdapat satu buah adapter dan powernya Yang memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter Terdapat juga satu buah kabel HDMI Dan juga display port yang sudah disediakan Ada manual book dan kartu garansinya Setelah kalian buka servo-formnya ini Ternyata kakinya ini sudah menyatu dengan monitor Gue suka banget Ini adalah salah satu cara yang sangat mudah sekali Untuk mengeluarkan monitor dari stereo foam Yang kita langsung dirikan di atas meja Untuk urusan tampilan box Dan juga cara mengeluarkan monitor ini pun sangat dipermudah Jadi kalian tinggal langsung colok aja monitor ini ke PC Ataupun laptop kalian Dan kalian langsung bisa menggunakan monitor ini Tanpa harus menggunakan obeng dan baut Untuk memasang stand kakinya ini Pertama kita akan bahas desain dari kakinya ini Desain kakinya ini menurut gue cukup unik dan sangat futuristis Karena stand kakinya ini tampilannya itu seperti melayang Seakan-akan tidak menempel pada meja Stand kakinya ini pun hanya menempel pada 3 titik tumpu aja Ada 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang Desain seperti ini bener-bener salah satu yang paling baik Untuk urusan estetika setup PC kalian Pada di bagian bawah kakinya ini Dia sudah menggunakan bahan rubber Pada 3 titik di masing-masing sisi Ini sangat berguna sekali Agar tidak mudah bergeser pada saat ditaruh di atas meja Dan juga tidak meninggalkan bekas goresan pada meja kalian Untuk build quality di bagian kaki standnya ini Berbahan plastik doff semuanya Tapi plastiknya ini hanya cover pemanis aja Kalau di dalam plastiknya ini Ada besi yang sangat kokoh Untuk menopang sebuah monitor Dengan ukuran 27 inch ini Namun stand dari kakinya ini Belum memiliki fitur cable management Di bagian belakang back panelnya ini Ada beberapa port konektor Ada 1 buah port adapter power 2 buah HDMI yang sudah support versi 2.0 Ada 1 buah display port yang sudah support 1.4 Dan yang terakhir ini ada 1 buah audio output Di bagian tengahnya ini yang paling gue suka Ini sudah support Vesa mount Atau bisa dibilang support untuk stand monitor Dengan ukuran 100x100mm Atau 10x10cm Build quality di bagian belakang ini pun Sudah full berbahan plastik Yang memiliki tekstur bergaris yang cukup premium Dan tidak lupa di atas Vesa mount ini Ada logo Philips yang low profile Dan tidak mencolok Bagian belakang monitor ini Gue tidak menemukan yang namanya RGB atau LED lightning Itu tidak masalah Mengingat penggunaan kita ini Hanya untuk di bagian depan aja Monitor ini adalah tipe curve Yang dimana displaynya ini Melengkung dengan view angle 178 derajat Untuk desain depan dari monitor ini Tampak sudah semi frameless Yang dimana Sisi atas kanan dan kirinya ini Sudah memiliki bezel yang tipis Dengan ketebalan 0,5cm aja Dan untuk di bagian bawahnya ini Memiliki ketebalan 2cm Di tengahnya ini ada logo Philips yang flat Menurut gue ini standar Untuk pendapatan sebuah logo Nah kalau untuk tinggi dari monitor ini Tanpa stand itu 37cm Dan untuk lebarnya ini Di 61cm Kalau memakai stand itu tingginya mencapai 46cm Di bagian bawah dari monitor ini Sudah memiliki 2 ventilasi udara Di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri Yang gunanya untuk mengeluarkan udara panas dari monitor ini Saat penggunaan jangka panjang Atau bisa dibilang itu dapat meminimalisir udara panas Untuk di sebelahnya ini Memiliki 5 buah tombol Untuk pengaturan menu di monitor ini Untuk pengaturan menunya Ini cukup bagus dan terkesan tidak terlalu basic Pilihan menunya pun cukup banyak Yang kita bisa atur di monitor Nah setelah itu kita di bagian paling kiri Itu tombolnya berfungsi untuk mengunculkan mode smart Yang dimana itu banyak banget pilihan profile Dari settingan monitor ini sendiri Itu ada mode FPS Racing RTS Gamer 1 Gamer 2 Dan low blue mode Ya di masing-masing settingan Itu pun menyesuaikan dengan kebutuhan kalian Disini kita bahas spesifikasi dari monitor ini Tipe panel monitor ini adalah tipe FA Ukuran panelnya ini 27 inch atau 68,6 cm Yang sudah memiliki anti glare Aspek rasionya ini 16 banding 9 Dengan maksimum resolusi 1080p Dan memiliki frekuensi 165 Hz Respon time 1 ms Yang sudah memiliki sRGB 115% Sudah ada fitur HDR Dan sudah support AMD FreeSync Monitor ini bisa di tilt atau bisa diturunkan Dan ditegakkan aja di bagian monitornya Cuma belum memiliki fitur adjustment Itu untuk naik dan turun monitornya ya Bagi kalian yang memiliki stand monitor Atau kalian pengen menggunakan Vesamonnya ini Hal yang pertama kalian lakukan itu Copot terlebih dahulu di bagian cover dari standnya ini Dengan menggunakan pinset atau sejenisnya Lalu copot keempat bautnya ini Dan lepaskan dari standnya Dan yang terakhir ini adalah pengetesan performa dari monitor ini Pada saat pengetesan menonton film Dengan view angle 178 derajat ini cukup baik Dan juga sangat nyaman pada saat menonton film Ataupun buat nonton Youtube Pengetesan kedua Gue mengetes mengedit video di Adobe Premiere Pro Untuk akurasi sRGB-nya ini pun cukup akurat Tajam Dan juga kita dapat menjangkau semua panel-panelnya ini Dengan luas Berkat ukurannya ini 27 inch Dan pengetesan ketiga ini adalah pengetesan gaming Nah untuk pengetesan gaming ini Gue langsung setting di mode FPS Dengan refresh rate 165Hz Yang bener-bener cukup membantu banget Dengan refresh rate 165Hz ini Gue biasanya main di 144Hz Dan langsung ke 165Hz Pergerakan atau move-nya ini cukup halus Dan juga cepat Tapi karena monitor ini curve Kalian harus dibiasain aja ya Main di monitor curve Karena kalau kalian baru pertama kali Atau baru nyoba monitor curve Ini mungkin agak terkesan aneh Karena belum terbiasa aja Overall Menurut gue pribadi sih ini udah puas banget Dan cukup nyaman Jika kalian sudah terbiasa menggunakan monitor curve Dan sekarang untuk harganya sendiri Monitor curve dari Philips ini Mulai dari ukuran 27 inch Ini 165Hz dikisaran 3,8 juta Dan untuk ukuran 32 inchnya itu Memiliki refresh rate 165Hz Ini dikisaran 4,1 jutaan Itu di bulan Juni 2020 ini ya Bagi kalian yang lagi cari monitor gaming Ini adalah salah satu monitor yang patut kalian pertimbangkan Bagaimana menurut kalian tentang monitor dari Philips ini Dengan ukuran 27 inch Kalian bisa komen aja di bawah ya Bagi kalian suka dengan channel ini Bisa dengan subscribe Like jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk follow social media gue di Instagram At dimsdims Mungkin cukup selain aja video review kita kali ini Gue pamit undur diri Gue Dimas See you on the next video Sampai jumpa